Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua umat muslim bersuka cita karena menyambut tahun baru Islam Hijriah Pergantian tahun ditandai dengan pergantian bulan Dhul Hijjah menuju bulan Muharram atau dikenal juga dengan nama bulan Suroh Di Indonesia, bulan Suroh terkenal unik karena memiliki makna yang cukup sakral dan keramat Bagi golongan tertentu, bulan Suroh sangat identik dengan nuansa mistis dan dianggap membawa sial Orang-orang dilarang menyelenggarakan pesta pernikahan, pindah rumah, serta hajatan lainnya Kegiatan ini dipercaya akan mendatangkan bencana dan musibah bagi mereka yang tetap melakukan Meski sudah hidup pada era modern, kepercayaan tentang keangkeran bulan Suroh masih dipegang erat hingga kini Mengapa kepercayaan ini bisa berkembang begitu kental? Berikut ini alasan kenapa bulan Suroh terkenal angker Kepercayaan terhadap keangkeran bulan Suroh sepertinya sudah mengakar dan tidak diketahui dari mana asal mulanya Namun beberapa pihak berspekulasi bahwa kepercayaan ini tumbuh karena adanya asimilasi budaya Hindu dan Islam Dan memunculkan isma baru, yaitu paham kejawen Salah satu yang diduga kuat menjadi latar belakang dari keangkeran bulan ini adalah sejarah zaman kerajaan Tempo dulu Terutama di daerah Jawa Sebagian keraton selalu mengadakan ritual memandikan pusaka keraton setiap malam satu Suroh Ritual yang dikenal dengan ritual menjamas pusaka keraton ini Dahulunya merupakan sebuah tradisi yang menyenangkan bagi masyarakat Pasalnya zaman dahulu sangat minim hiburan Sehingga ritual ini akan menjadi daya tarik tersendiri kala itu Dengan kekuatan karisma keraton, maka dibuatlah stigma tentang angker bulan Suroh Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak membuat hajatan pada bulan ini Sehingga menyebabkan sepinya ritual yang diadakan keraton Atau dengan kata lain, keraton bisa kalah pamor Jika warganya menyelenggarakan hajatan, khususnya pernikahan Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak pada kurangnya legitimasi dan kewibawan keraton Yang pada saat itu merupakan sumber segala hukum Tradisi memandikan keris dan pusaka ini juga menjadi ajang untuk memupuk kesetiaan rakyat kepada keraton Mitos tentang angkernya bulan Suroh terus diserukan oleh para abdi keraton Sehingga rakyat percaya, sehingga tidak mengadakan kegiatan yang bisa mengganggu acara keraton Ternyata hal ini membawa ketakutan di benak masyarakat dan mendara daging hingga saat ini Bahkan tidak hanya masyarakat Jawa saja Beberapa suku di Indonesia juga menghindari melakukan sesuatu yang bersifat duniawi pada bulan ini Karena takut ketiban sial Hal ini tentu berbeda dengan pandangan Islam terhadap bulan Muharram ini Tindakan menganggap suatu waktu adalah sial merupakan tindakan mencela waktu dan tidak disukai Allah SWT Padahal Allah adalah sang pemilik waktu Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan Bagaimana marahnya Allah ketika hambanya mencela waktu Allah SWT berfirman Aku disakiti oleh anak Adam Dia mencela waktu Padahal aku adalah pengatur waktu Akulah yang membolak balikan malam dan siang Hadis Riyad Muslim nomor 6000 Anggapan sial dalam agama disebut dengan istilah Tautoyur Istilah ini muncul karena orang Arab yang dahulu biasanya mencela masa atau waktu Dalam An-Nawawi Rahimahullah dan Syahr Soheh Muslim 7-419 disebutkan Orang Arab biasanya mencela masa atau waktu ketika tertimpa berbagai musibah Seperti kematian, kepikunan, hilang, rusak hartanya, dan lain sebagainya Sehingga mereka mengucapkan Ya khoy bah daher Ungkapan mencela waktu Dan ucapan celaan lainnya yang ditujukan kepada waktu Tidak ada di antara kita yang selamat dari beranggapan sial Menghilangkan anggapan sial tersebut adalah dengan bertawakal Hadis Riwayat Abu Daud nomor 3912 Dikatakan Soheh oleh Sheikh Al-Albani dalam sila-silah As-Sohehah nomor 429 Ingatlah bahwa setiap kesialan atau musibah yang menimpa Sebenarnya bukanlah disebabkan oleh waktu, orang, atau tempat tertentu Namun semua itu adalah ketentuan Allah Ta'ala yang maha bijaksana Dan maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya Perhatikan firman Allah Azza wa Jala yang artinya Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Quran Suratasyurah ayat 30 Contohnya jika seseorang ketika hendak pergi keluar rumah Lalu tiba-tiba ia kejatuhan cicak Kemudian timbul dalam hatinya perasaan bahwa ia akan sial Karena pertanda berupa kejatuhan cicak tersebut Inilah Tato Yur Jika ia mengurungkan niatnya untuk pergi Inilah Tiaroh Ini semua adalah kesyirikan Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis di atas Semua bentuk merasa sial yang muncul dalam sangkaan Sekedar melihat pertanda yang buruk juga Yang tidak ada hubungan sebab akibat secara syarih Atau kodari atau ilmiah Maka itu Tiaroh Anawawi Rahim Allah mengatakan Atat Toyur artinya merasa sial Dan landasannya pada perkara-perkara yang buruk Baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang dilihat Syarah Soheh Muslim 4-2261 Contoh lainnya Merasa akan ada yang mati karena ada burung gagah Merasa akan ada yang mati karena mata berkedut Merasa sedang dikosipi oleh orang karena telinga berkedut Merasa akan sial karena gelas pecah, dan lain-lain Selain merupakan kesyirikan Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas Orang yang melakukan tat toyur Juga digatakan oleh Nabi SAW Bahwa ia bukan golongan Nabi Dari Imran bin Hussein R.A Rasulullah SAW bersabda Bukan bagian dari kami orang yang melakukan tat toyur Atau orang yang meminta dilakukan tat toyur untuknya Hadis Rewet Al-Bazar nomor 3578 Dihasankan Al-Albani dalam silsilah Inilah bahaya dari tat toyur Lalu di mana sisi syirik dari tat toyur? Orang yang melakukan tat toyur menyandarkan kebaikan dan keburukan Untung dan sial, selamat dan bencana kepada selain Allah Padahal itu semua terjadi atas ketetapan Allah Allah Ta'ala berfirman Jika datang kebaikan pada mereka, mereka berkata Ini karena kami Jika datang keburukan kepada mereka Mereka bertiarah dengan Musa dan kaumnya Ketahuilah sesungguhnya yang menetapkan ini semua adalah Allah Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui Quran Surat Allah Araf Ayat 131 Yakinlah tat toyur tidak memberikan manfaat sama sekali Adanya pertanda-pertanda tersebut Seperti mata berkedut, burung gagak, dan lain-lain Sama sekali tidak memberikan manfaat sama sekali Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi SAW bersabda Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya Dan tidak ada pengaruh dari tiara Hadis Rewet Al-Bukhari 3-156 Muslim No. 2220 Maka tidak perlu takut atau khawatir Ketika melihat pertanda-pertanda tersebut Karena tidak ada pengaruhnya sama sekali Dan bertawakal hanya kepada Allah Inilah solusi dari tat toyur yang muncul dalam hati Dari Abdullah bin Maskud Radiyallahu Anhu Nabi SAW bersabda Tiarah itu syiri Tiarah itu syiri Dan tidaklah seorang pun di antara kita Kecuali pernah merasakannya Namun Allah akan menghilangkannya dengan tawakal Hadis Rewet Abu Daud No. 3850 Atirmizi No. 1614 Di Sohehkan Al-Albani Dalam Soheh Abu Daud Wa'ulahu alam biso'ab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!